Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku Diciarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung Dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Masih membahas mengenai gangguan tidur pada lansia Bersama dengan dokter-dokter Nselanta Judin SPKJ Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa Atau psikiater di Rumah Sakit Royal Taruma FK Universitas Taruma Negara Dan dokter di segmen terakhir Ini dokter saya Lan Karena waktunya ya sayang sekali ya Sedikit lagi gitu ya Sebelum closing statement gitu ya Tadi mau bahas putar sleep hygiene Nah maksudnya seperti apa sih Apakah ini bisa diterapkan untuk umum Atau pada lansia mungkin perlu ada tambahan Apa ya misalnya obat tidur ke atau apa gitu ya Iya dok ya Atau bagaimana sih singkat aja kalian seputar obat tidur gitu ya Tapi sleep hygiene-nya ini sendiri seperti apa sih gitu umumnya Silakan dokter Iya sleep hygiene artinya Bukan harus bersih-bersih ya Mali segala macem Enggak gitu sih Tapi itu juga penting sih Kadang-kadang ada individual Ada orang yang kalau gak cuci kaki gak bisa tidur Itu bisa juga Tapi intinya bukan itu Jadi sleep hygiene itu misalnya Kalau siang sebaiknya untuk tidak tidur siang Lebih dari 30 menit ya Karena kalau lebih dari itu takutnya malamnya akan terganggu Kedua Misalnya Suasana kamar Itu penataan lampu warna itu penting juga Untuk bisa lebih nyaman tidur Dan jangan berisik Biasanya juga seperti itu Ketiga Kalau udah mau tidur Beberapa 2-3 jam sebelumnya Pekerjaan di Stop dulu Mungkin bisa pakai ritual Dengan Supaya lebih nyenyak Mandi air hangat Atau minum susu hangat Masing-masing orang individual ya Atau baca buku Atau apa Gimana macam-macam sih Zaman sekarang mungkin gadget ya Yang penting Sebaiknya itu dihindarin Gadget itu Kalau kita udah mau tidur Karena gadget itu kan sinar Sinar itu masuk ke Kita punya Hipotalamus Itu akan nanti Menyebabkan Melatonin kita jadi susah keluar Untuk orang-orang yang sensitif Itu pengaruh banget Terus kedua Sinar itu menyebabkan gelombang otak kita Meningkat Bekerja lebih giat lagi Lebih aktif lagi gitu ya Yang terakhir mungkin Kafein ya Sebaiknya kalau mau Tidur Jangan minum deket-deket Jangan minum kafein Karena bisa menyebabkan gangguan tidur Tapi pengalaman saya Pada orang-orang sensitif Kafein atau Kau minum kopi itu Pada pagi hari pun Masih berpengaruh terhadap Waktu tidurnya Panjang ya efeknya Sampai esoknya lagi Sampai ke malam Dan disitu pada lansia Dan disitu pada lansia Betul Kalaupun harus minum obat Jangan ragu-ragu Untuk minum obat Karena nanti kita akan Gunakan obat-obat tertentu Yang memang aman Untuk Jangka panjang Ya kalau memang diperlukan Seperti itu Oke Baiklah dokter Karena waktunya terbatas Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan Kepada kita semua Khususnya teman-teman kita Yang sudah lansia Gitu ya Dan juga tadi Pentingnya juga sih Aktivitas fisik Juga olahraga maksudnya Kemudian juga Apa tuh Kena sinar matahari Betul Atau Ya intinya adalah Tadi ya Gaya hidup sehatnya Stay fit for life Tapi pada Intinya Kesimpulan yang bisa dokter sampaikan Seperti apa Singkat saja Ya Selain sleep hygiene Kadang-kadang Kondisi Kehidupan kita Itu berpengaruh juga Terhadap Kualitas tidur Jadi Tip-tipnya Sebaiknya Untuk Terutama untuk Anggota keluarga lainnya Dengan kualitas Atau pola tidur orang tua Yang memang Sudah berubah Sebaiknya Anggota keluarga Memahami itu Sehingga Kalau sudah Tidur Untuk orang tuanya Tolong jangan berisik Ya karena Karena mereka Gampang terbangun Terus kedua Juga untuk orang tua Sebaiknya Kalau memang Sudah ngantuk Jangan ditunda-tunda Masih Nonton sinetron Belum Belum habis Karena kalau Tanggung nih Gitu Jangan tidur itu Misalnya Titik poin Kelewatan Itu Bisa gak bisa tidur Selanjutnya Itu jadi kebiasaan Lagi Seperti itu Seperti itu Seperti kita Kita udah lapar Terus kita sibuk kerja Kalau kita lewatin itu Rasa lapar itu Akan hilang Sama Untuk tidur juga Seperti itu Jadi kalau udah ngantuk Pergi tidur lah Jangan Tunggu-tunggu Baiklah Kurang lebih Seperti itu ya dokter Dokter terima kasih Telah berbagi ilmunya Disini Insya Allah Bawa banyak manfaat Untuk orang banyak Sukses selalu Untuk dokter Seylan Ya dok Terima kasih Baiklah Pemirsa Terima kasih juga Anda telah mengikuti Program ini Jangan lupa Untuk terus ikuti Program dokterku Setiap Senin Sampai Jumat Akhir kata Saya Rini Ayu Nintias Beserta seluruh Kru yang tugas Mohon undur diri Dari hadapan Anda Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih